Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah dari Bandung mau tanya Sholat subuh doa kunudnya harus dibaca wajib atau tidak Sedangkan saya belum hafal semuanya Bu ya Mohon penjelasannya, terima kasih Bu ya Masya Allah Doa kunud dalam sholat subuh itu adalah Sunnah yang sangat diharap di dalam madhab kita Imam Shafi'i r.a Madhab lain mengatakan tidak sunnah seperti matab imam Abu Hanifah Jika ada orang tidak kunud lalu katanya dia ingin ikut amim Abu Hanifah Ya orang benar, baik, tidak salah Tapi kalau ada orang tidak kunud menyalahkan matab imam Shafi'i Dia telah salah Imam Shafi'i juga pakai hujjah Jadi kalau ada orang tidak kunud mengikuti imam Abu Hanifah Taklit imam Abu Hanifah adalah benar Tapi kalau dia ikut kunud Dia meninggalkan kunud lalu mencaci yang kunud Dia salah Karena imam Shafi'i dengan hujah-hujahnya Nah kunud itu doanya adalah doa kunud jelas Allah ma'adini fi iman hadai, wa'afini fi iman afaid sampai akhir Cuman bagi siapapun yang tidak bisa menghafal kunud Maka jangan sampai anda Karena anda ikut madhab imam Shafi'i Jangan sampai ketinggalan keutamaan kunud Maka anda bisa membaca doa apa saja Barangkali karena anda takut diketahui tidak hafal Ya jangan keras-keras deh Baca aja Jadi anda tetap berdiri untuk kunud Jadi kami perlu sampaikan Dan perlu kita berpegang dengan mathab Supaya kita tidak gampang terombang ambing Biarpun setelah itu kita mandang mathab lain adalah benar Kita tidak perlu menyalahkan Tapi berpegang dengan mathab itu penting Supaya istiqomah Jangan soal kita Woy ni muhamdulillah Saya bisa begini Anda segaris lagi Shafi'i Kunud adalah sunnah Bukan wajib Tapi sunnah Tapi sangat dihimbau Maka dalam keadaan apapun Anda tetap kunud Kalau anda tidak hafal Anda baca doa yang lain Doa apa saja Nama kunud artinya juga mengadu, memohon Doa Termasuk diantara anda doa Rabbana atina fid dunia Bahkan kalau jadi imam pun Karena dia tidak hafal kunud Hafalnya Rabbana atina Ya sah-sah saja kok Dan jamaah tidak usah protes Itu tahu bahwa imamnya karena tidak hafal Tapi mendapatkan pahala sama Jadi jangan sampai ada yang meninggalkan kunud Nah kemudian Kalau kita bermakmum di belakang orang yang tidak kunud Yakin dia tidak kunud Karena mungkin anda pergi ke India Atau ke Turki sana Mereka mathab Abu Hanifah Mereka tidak pakai kunud Maka Di saat anda iktidal Anda baca kunud yang paling pendek Anda baca kunud singkat Supaya anda tidak ketinggalan Tapi anda secara pribadi kunud Dan ini tidak dianggap Mukhalafah belanggar Karena apa? Anda tidak membuat kerjaan yang baru Pun anda iktidal Setelah anda ruku Sholat subuh Duka ati yang kedua Samia Allah Liman Hamidah Imam Baca Rabbana Anda juga baca dipercepat sedikit Lalu anda doa kunud sesaat Dimanapun anda berada Mungkin anda dimudahkan untuk umrah Amin Atau haji Amin Kemudian disana Kalau tidak kunud Anda tetap kunud di belakangnya Tapi sekiranya anda bisa ngejar Ini kesunahan anda tetap dapat Dan anda tidak berbeda Tidak melanggar kepada Kepada sang imam Kunud dia Tapi kalau ada imam Tidak tashahud Tani tashahud yang kedua Tidak boleh ikut Karena apa? Anda akan muhalafah yang terlihat Anda akan melanggar Imamnya berdiri Kalau kita duduk Waktu tashahud 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 kan sunnah Tashahud sunnahnya sama Dengan sunnah sunnah kunud Nama sunnah abad Maka kalau kunud kita membaca di belakang imam Kalau pun imam tidak membaca Kita membaca Dipercepat Yang gak hafal tadi Baca Oh gak akan ketinggalan Tidak akan terlalu lama Bahkan imam belum sucut Sudah selesai Bahkan waktu Sami'allahu liman hamidah Kita membaca cepat Rabbana Laka alhamdu Itu dan seterusnya Kemudian setelah itu Baca doa kunud ringkas Begitu ya Jadi karena ini Ini berpegang madhab itu penting Kenapa? Supaya kita tidak gampang Terombang ambing Fanatik madhab tanpa Menjadikan orang lain Itu penting Karena fanatik itu Sebagai orang amam Harus berpegang Kalau tidak Gampang bingung nanti Loh kok begini 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 Imam Abu Hanifah disaat Madhab Abu Hanifah disaat Mengatakan tidak ada kunud Dengan hujah yang kuat Tapi tidak boleh saling mencaci Bahkan antara Abu Hanifah Dengan madhab Syafi'i Juga akrab sekali Kok Ulama-ulama diskusi yang baik Yang rebus itu kan Si kecil Yang kecil-kecil itu Suka caci maki Di kalangan ulamanya Biasa diskusi yang bagus Baik seperti itu ya Anda di Indonesia Madhab Imam Syafi'i Maka Anda baca kunud Kalaupun Anda tidak hafal kunud Anda bisa baca doa yang lainnya Doa apa saja Khususnya doa Rabbana atina Fidunya Hasanah Sampai selesai Itu saja Ya Allah Terima kasih telah menonton